Bagi yang menurut saja juga menjawab salam saya, saya doakan yang jomblo, tetap jomblo. Saya jawab. Saya jawab, Pak. Aku ada yang jomblo kisah di lila. Kalau kemarin yang puasa, orang mati ini berarti jomblo lila tu kodari. Jomblo yang lebih sengsara dan menes daripada seribu bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan pemerintah kota malam dengan sekitar jajah yang memuat ini. Bapak-bapak dari polisian, dari polis tawang, kemudian pimpinan terutama keumur. Bapak-bapak dari polis tawang, kemudian pimpinan terutama keumur. Bapak-bapak dari polis tawang, kemudian pimpinan terutama keumur. Bapak-bapak dari polis tawang, kemudian pimpinan terutama keumur. para ketua lah ya, dari komunitas atau organisasi, Bukang Merata, saudara-saudaranku, dan NGT yang berbahagia. Juga teman-teman di sisi Baik Saya Lahir dan Tunggu di pesantren Cuma saya belajar Saya berjalan di sekolah katolik Di Jakarta Sekolah Bintu Saffat Bintu Saffat ya bukan Bintu Saffat Dan disana saya belajar Banyak hal mengenai Bagaimana cara memilihkan orang lain Bagaimana memanusiakan manusia Bagaimana kita hidup Sebagai Keluarga dari Bintu Saffat Itu artinya Kalau teman-teman dari MPT Kemalang maka Saudara-saudara sekalian Tahu betul Apa yang toleransi Bagaimana pentingnya Sebagai kondisi ini Dan juga Bapak dari Polisi Baik Belakangan ini Sesuai dengan tema ya Bapak Tua Selaturahmi Belakangan ini Apa belakangan ini Banyak sekali Intoleransi Banyak sekali Penyalahgunaan agama Politisasi agama Atau sikap-sikap radikal Dan fundamental Yang mengatasnamakan agama Itu banyak sekali Kalau kita tarik ke belakang Sedikit ya 1992 Komunisme Internasional Runtuk Tembok Berlin Runtuk Kemudian Lahirlah yang namanya Gerakan Balkan Kebalkanisasi Begitu komunisme Internasional Runtuk Tembok Berlin Runtuk Usian komunis itu Hanya 72 tahun Berdiri 1920 Wafat Rest in peace Komunis itu Tahun 1992 Jadi kalau sekarang Ada teriak komunis Tinggalan jaman Memati Dalam 92 Ada yang lahir tahun 92 Ada ya Saya lebih mudah Saya suruh lagi Ya Seumurannya 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 Pendapat Tapi mungkin Begak pendapatan Akhirnya Gerakan-gerakan Yang diimpor Gerakan-gerakan Yang muncul Dan nanti Diimpor oleh Indonesia Adalah Gerakan Yang mematasnamakan Agama Jadi begitu Komunis Internasional Runtuk Diganti oleh Fundamentalisme Di satu sisi Dan Etnocentrisme Atau gerakan-gerakan Kesukuan Di sisi lain Itu dikompi Ke Indonesia Saya tidak Menyebutkan Apa Saja Rohanisasi Ormas-ormas Yang Kandikan Apakah Cuma Anda Dalam Islam Tidak Dalam Agama-agama Yang lain Ada Makanya Kita halal Ini khas Indonesia Orang-orang Tidak Kenal Sobat Gurun Tidak Kenal Baik Sobat Gurun Yang Disana Mampu Yang Disini Ada 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 Dalam Ada Saya sebenarnya Pengen kesan Saya Pengen main kesan Cuma Kejauhan Mungkin Di luar Di luar Yesus Tidak Ada Jalan Keselamatan Di luar Gereja Tidak Ada Jalan Keselamatan Artinya Dalam Semua Agama Ada Pintu-pintu Sampai Radikal Saya Radikal Di kamar Dengan istri saya Jadi Pria-pria Beristri Biasanya Bapak-bapak Dan Polisi Apa Tahu Senior Senior Kita Pria-pria Beristri Di rumah Konservatif Polok Tapi Di luar rumah Biasanya Di luar rumah Jadi Boleh Ada tempat Ada tempat Kemana Jombor Yang Tahu Di luar Baik Gerakan Bahkan Atau Runtuhnya Komunisme Yang digantikan Oleh fundamentalisme Itu Di Import Komunis Ke Indonesia Maka Organisasi Ormas-ormas Agama Mas Islam Satunya Yang lahir Pada fase itu 92 Kakas Saya tidak boleh sebutkan apa Itu pasti membawa Isi-misi itu Berbeda dengan Ormas agama Ormas Islam Yang lahir Sebelum kemerdekaan 1996 NU Misalnya Rakyat yang harus berjuang Bersama-sama Dan berjuang Seperti BKD sekarang Berjuang Berdas Baju Dan uang Bukan Emang Sini Berjuang Itu Beberapa Hal Mengapa Dengan Dengan Ormas Kalau kita Tengisi Lebih awal lagi Sejak Mula Indonesia Berdiri Sudah Banyak Mereka yang Menginimkan Indonesia Menjadi Religion State Menjadi Negara Agama Bukan Negara Bangsa Bukan Bukan Ada NDI Negara Islam Indonesia D-I-I Dalam Islam Untuk Islam Indonesia Masih ingat Kertus Mirio Ketika Tahun 70 Ada Pemerintah Bikin MUI Maka Golongan-golongan Yang tadinya Tidak setuju Dengan negara Bangsa Dengan Panglima D-I-T-I Wilayah 7 Jawa Tengah Namanya Abdullah Sundar Lari Kapganistan Bersama Muridnya Namanya Umbaga Basir Sudah Tahun 70 Sudah Begitu Nanti Dilengkapi Satu dekade Berikutnya Tahun 82 Sampai 84 Besiden Amerika Yang ke-50 Namanya Ronald Mengin Mencapiskan Luang Sebanyak 300 Sampai 400 Juta D-S-Dolah Tunggir Kursnya Berapa Kursnya Waktu itu Masih 728 Rupiah Berapa Kurs Tua Tidak Sahara Orang Yang ahli Dibidak Itu Disebut Urois Ya Tengah Kakeknya Nabi Yang kesekian Namanya Urois Tujuannya Mereka Datangkan Itu semua Itu semua Semua Anak Udah Selah Didatangkan Ke Afganistan Tujuan Amerika Untuk Melawan Soviet Sovyat Tentu Mencap Jadi Rusia Jaksnya Uzbekistan Turkmenistan Uzbekistan Dan lain-lain Di Uzbekistan Itu datanya Kalau Ada orang Perempuan Cantik 10 Datang Itu yang cantik 20 Karena bayangannya Cantik Duga Katanya Kalau Dibidak 10 Cantik 8 Panas Tan Selamat Masa Dan Halo sti Ada Nachan Hnya Dan Hal Nah artinya apa Indonesia ini punya Tiga sumber daya Dan tiga sumber daya itu mau diacak-acak Sebegian rupa oleh Orang-orang baik di dalam Bukul di luar Yang tidak setuju dengan kita Tiga sumber daya itu pertama adalah Human resources Sumber daya Sumber daya Sumber daya Human resources Sumber daya Ada juga Natural resources Sumber daya Semua negara punya Tapi ada satu sumber daya lagi Yang negara lain tidak punya Dan hanya Indonesia yang punya Sumber daya itu namanya Sumber daya ideologi Yakni panca Pancasila Pancasila ini bisa merekat semua perbedaan Anda tahu berapa usianya Pancasila? Berapa? Sudah ada kerajaan putai ketanegara di Kalimantan Timur Agamanya kapitayan, agama lokal Hindu, jiwa, kemudian Buddha Mahayana Nanti disusul ada Buddha Kerafana Jadi kita sudah berpancasila Bahkan ketika perlahan Tiongkok datang ke Indonesia namanya Pahiyan Pahiyan yang keempat Dia datang membawa Karena orang juga ya Membawa kitab 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 Ini orang Indonesia Kalau tidak tahu kita Kitab 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 Yang maunya dia ajarkan kita Kita ke Indonesia Tapi salah Justru dia yang belajar Ternyata sudah Malah dia lagi Justru pengelana dari Tiongkok Yang datang Tadinya mau majar Mau belajar tentang Kolonan Islam 50 tahun kemudian Nanti ada kerajaan Tentara rumah negara Terus Berkanti-ganti kerajaan itu Semuanya tidak pernah Ada satu agama Tadi banyak agama Bahkan Bahkan Sampai Indonesia berdiri Dimulai dari 1928 ya Sumpah Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Saya itu dikira Rania tidak sekolah Sumpah Sumpah Pemuda Dan saya kira Kemunduran ini Hanya terjadi di Malam tadi Ternyata teman-teman NTT kurang lebih sama Biasanya Cerang di mana-mana Banyak tempat itu Katanya juga kurang lebih sama Tidak lihat Baik Ada yang kenal Kakek Sudiono Kakek Sudiono tau Stadar Kebundang Niyabi tau Wah Itu tau semua Artinya Apa kita sudah Berpancasila Ini bukan sehari Dua hari Bukan 100 200 tahun Tapi 16 abad Kita sudah Berpancasila Kita sudah Berbinaikan Artinya Pancasila Sudah terpuji Selama Lebih dari 1,5 milenium Mereka Menyatukan Segala perbedaan Yang ada di Pusahaan Karas Itu tidak ada yang Kutangan Dan di tempat lain Di sini Lanjut ya Ini mengapa Banyak orang yang tidak Sekarang Dan sekarang Indonesia ini menjadi Percontohan dunia 2015 Saya mengikuti Frankfurt Buffet Di Mana Frankfurt Buffet Di Alor lah ya Di Labuan Bajoran Barat Terus 13 jam Terima kasih Justru mereka kenal Indonesia itu sebagai negara Sebagai percontohan bagi kerukunan Tidak hanya orang beragama Tidak hanya orang beragama Tapi mereka Berbeda etnik Berbeda sungguh bangsa Berbeda bahasa Bahkan 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 Berbeda Mata belakang Ini membuktikan bahwa Kekayaan Indonesia ini Saya membaca di NTT saja Ada Ada 550 Ya Ya betul ya Sebutkan 400 saja Ada 22 Kota Dan Kabupaten Satu Kabupaten Satu Kota Saya pernah Ke Budi Danan Ya Kurang lebih Ini Mengindikasikan bahwa Kekayaan ini Kita punya sumber daya manusia Tanda Tentu saja harus kita Akhi Sumber daya alam Melimpah Belum atau kurang baik Meskipun Upaya apresiasi Kita berikan kepada Bemerintah yang sudah mengolah Itu Berusaha Sengguh-sungguh Tapi ada satu sumber daya lagi Yang kalau ingin rusak Maka rusaklah Hancurlah Indonesia Sumber daya itu namanya Pancasila Nah Mengapa Pancasila bisa diperima oleh semua agama Itu pertanyaan Kalau cekas ya Mengapa Pancasila bisa diperima oleh semua agama Mengapa Saya Muslim misalnya Tadi lupa disebutkan biografi saya Jadi saya Kabar buruk Saya sudah menikah Dan punya Kabar buruk Walaupun disebutkan Kabar baiknya adalah Saya orang yang tidak pernah membatasi Diri untuk berbuat baik Tidiri untuk dunia orang Al-Quran Saya tidak bersama Ini hanya orang tertentu yang paham Pembicaraan kita Tidik 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 Kalau Anda menyodorkan Misalnya Kepada saya Alkitab Satu pengera Saya terima Saya coba Pasti saya tolak juga Pasti Tetapi Ada satu kitab suci Satu agama Pemersaku Yang tidak bisa ditolak oleh semua agama Ada seorang Filosof Dari Perancis Namanya Zong Zag Russo Agak sulit namanya Tapi nama bapak tua tadi Zong Zag Russo Dia menulis buku Jujurnya Dukontrak Sosial Ini karena masiswa Biar agak pinterlah Sedikit ya Sedikit Sedikit Wajah kalian Tidak terlalu Kelihatan Tidak terlalu bisa Wajah-wajah kalian Saya lihat Wajah-wajah yang kurang dimihati Oleh segala jenis Mertua Tapi sabar Sabar ya Makanya Kalau berhalang Saya mematang Wah itu yang ketahuan itu Lalu Itu yang ketahuan itu Itu yang ketahuan itu Itu yang ketahuan itu Itu yang ketahuan itu Russo mengatakan Dalam bukunya Dukontrak Sosial Atau Sosial Contract Pada pasal yang ketiga Bapak yang ke delapan Dia katakan begini Kalau agama dengan negara Dipenturkan Pasti ada yang tercabit-cabit Yang koyak-moyak Salah satu Agama dengan negara Dipenturkan Terjadi gak? Terjadi gak sekarang? Terjadi gak? Kita ada Impress ya Ada pil yang lain Pilat Saya agak sering Karena musim dingin sekarang Kalau agama dengan negara Dipenturkan Pasti ada yang koyak-moyak Salah satunya Kepada Saudaraku yang muslim Atau muslim Anda makan milung Sekolah Belajar Perintah agama Perintah negara Perintah agama Kita bertudur Sapa yang baik Bertudur kata yang baik Saling tolong-menolong Toleran Itu pun perintah agama Lalu kemana negara? Maka kalau agama negara Dipenturkan Pasti koyak-moyak Salah satunya Tercantik-cantik Tercoreng-coreng Salah satunya Maka dibutuhkan Agama alternatif Kata Yerushou La religion civile Sorry Saya tidak mengerti Bahasa doang La religion civile Agama madani Agama pemersatu Di Eropa Namanya Konstitusi Di Indonesia Namanya Pancasila Tapi prinsipnya Pancasila Dan Pancasila Itu merata Kita semua Yang jomblo Yang jomblo jatuh Tempo Jomblo jatuh Bang Jomblo jatuh Bang Jomblo jatuh Terus Semuanya bersatu Di bawah Pancasila Betul ya? Oleh karena itu Penting bagi kita Merawat itu Tidak hanya merawat Menjalankan Dalam jenisnya Sebagai bukti Saya beragama Ya saya di Pancasila Karena Pancasila Tidak bertentangan Dengan nilai-nilai Yang ada dalam agama saya Sebaliknya juga Dari catulit Dari protestan Dari menuju Dari sebagainya Karena Pancasila Tidak Karena Pancasila Tidak Karena Pancasila Tidak pernah bertentangan Dengan kitab suci saya Dan kitab suci Semua agama-agama Maka Pancasila Tolong dibedakan Nasionalisme kita Dengan nasionalisme Eropa Atau nasionalisme Barat Itu berbeda Nasionalisme kita Memang Diadopsi ya Oleh Bungkata Dari seorang Pemikir Perancis Namanya Ernest Renan Ernest Renan Nasionalisme ini Adalah prinsip Atau Sikap-sikap Kebangsaan Nilai-nilai Keberagaman ini Sebenarnya Karena kita Nasib Sepenanggungan Ini kata Orang Inde Yang ada Regis Desire for life Together Hasraf untuk hidup bersama Hasraf untuk hidup bersama Hasraf untuk hidup bersama Karena kita Nasib Terima kasih segala agama semua agama cinta tanah air itu loh gala tanah air itu dan lain-lain oleh karena itu kalau anda menyaksikan santren-santren santren yang ahli sunnah wal jamaah tidak ada keradikal mikir saja tidak sempat mikir keradikal itu tidak sempat nah berbeda dengan mereka yang islamnya baru kemarin sore atau beragamanya baru beragamanya akan memilu beragamanya karena ya karena mau kawin lagi dan sebagainya ini menindikasikan betapa agama dan nilai-nilai yang ada di dalamnya sangat mungkin untuk diperjual belikan sangat mungkin dipolitisasi ini yang sangat berbahaya tentu siapa? ya toko agam oknum lah ya oknum saya bacakan satu ayam dalam kitab suci saya gak apa-apa ya gak apa-apa ya saya bacakan yang lain gak apa-apa saya tahu loh apa itu di mana ada salah satu ayam satu on the beginning the soul the soul and the soul 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 saya katakan mungkin saya lebih alim dari kalian wajah kalian gak soleh gak soleh amat ada wajah kalian tapi gak apa-apa bukan berarti sebab begini ya sebelum-sebelum saya bacakan jerman sikap orang beragamanya ada tiga ada yang eksklusif menganggap agamanya sendiri paling benar Allah itu islam berarti Allah dia setelah tahun berapa akhirnya ya Allah itu islam Allah tidak beragama ateis dong banyak hal lah ya banyak hal tapi ada orang cara beragamanya itu nomor satu eksklusif menganggap agamanya paling benar makanya toleransi itu bukan hanya pada beda agama toleransi pada pendapat-pendapat mazhab-mazhab sektor-sektor yang ada di dalam agamanya sendiri ya kan yang kata A dengan B berantem buka apa hanya beda apa namanya kalian kemarin jarang-jarang terawai ya kan ini kan kalian gak tau berarti jarang terawai 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 ini 2 rumah tuh 8 tukaran dibentuk nanti kata yang 8 itu terawai apa cepet banget kayak olahraga kemudian kata yang 20 itu terawai macam apa buat 8 kok perhitungan senawi dan habis dialar sama Tuhan akhirnya temen-temen dengan loba korata ini anak-anak mudanya ambil jawab tenang sebaiknya gak usah terawai saja aku bilang dari badan ribut-ribut gak usah terawai saja oh sobat terawai itu sebenarnya betul ya betul yang kamu kok solatnya begitu kan ada yang begini-begini tahiyat gitu loh ada yang diputar-putar gitu ya ada juga yang begini saja karena jari penulunya putus yang begini menganggap paling benar mungkin ada juga yang begini layak atau tangan sebelah kanan baru sudah diganti tangan sebelah kanan ini orang yang cara beragamanya eksklusif yang terjebak pada formalisme terus terang saja mereka adalah jenggotis jidatis cinkramis maung bumi datar pentol korek sungguh pendek sobat burun mabok benci monta dan lain-lain lah ya mereka semua yang cara beragamanya masih dampak masih kering kalau kering gampang dibakar gampang gampang dibakar kalau kaku ya gampang dipacahkan betul gak? betul yang betul bagaimana? ya enggak tersolat bukan ayah yang memasukkan yang elastis iya elastis baik pertama eksklusif ada juga yang inklusif semua agama benar ini menurut saya juga salah agama punya kebenaran masing-masing ada jalan tengah dan ini ajaran khusus ini diteruskan oleh cakmur berhalis majid juga diteruskan oleh romo frans magnis suseno dulu ada romo manun ya kan? kayak pemilih kfc dulu romo manun saya kira kfc ini juga romo manun ternyata bukan kolonel senders ternyata ini ini romo manun atau kolonel senders ternyata romo manun betul yang mengalahi pertentangan antara antara eksklusif dan inklusif golongan yang semua agama benar dan semua agama salah coba agamanya sendiri golongan itu namanya golongan pluralis setiap agama berkemungkinan benar maka kita tidak boleh mengkafir-kafirkan agama lain golongan pertama itu takfir gampang mengkafir-kafirkan agama terus sekarang laris banget juara ini gorengan itu laris banget yang juga tabdi gampang mempiknah-piknahkan secara selam utar, ujuh hari, ujuh hari, ujuh hari, macem-macem lah ya itu dipiknahkan di sihir itu ibu buddha dan sebagainya lah ada lagi ada lagi tashri t pertama takfir yang kedua tabdi gampang mempiknah-piknahkan ada t yang ketiga tashri gampang mensirik-sirikan jadi aduh lah beberapa tahun yang baru ada fenomena apa itu pak polisi dukung tiban itu loh di mana di jombang itu apa siapa namanya nah yang belakangan menjadi merek minuman ponari sweat ya ya menjadi merek minuman Allah langsung kafir ini siri kini perubatan ponari pertanyaannya anda percaya dirinya dokter siri kalau di sama anda percaya bahwa mertua anda akan membahagiakan anda karena memberikan anaknya kepada anda itu juga siri itu tidak boleh percaya pada selain Tuhan ya kan sikapan dua itu gagal kegagalan kita mengemansipasi diri kita untuk percaya dan menghamba pada selain Tuhan itu juga siri sulit gak dipahami bahasa ilmuwan memang sulit serius kegagalan kita membebasan mengemansipasi diri kita untuk menghamba pada selain Tuhan itu juga siri anda percaya pilihnya dokter juga siri apalagi pilih-pilih yang lainnya iya 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 nah kulit karena itu ini jalan tengahnya ada satu T lagi yang berbahaya dan ini ada di kampus-kampus ini tiga untuk orang awam ini takfir, takdir, takdir, tersirik, orang awam untuk anak-anak muda yang di kampus ada satu lagi peski menanamkan syat kerabu-raguan propaganda iya banyak banyak di kampus-kampus itu banyak baru masuk berguruan tinggi fakultas di luar fakultas agama biasanya direkrut tau-tau hilafah ya kan tau-tau takbir wakit takbir di jalanan wawakbar dijawab dari teman-teman dari wawakbar perlu di edukasi perlu di edukasi perlu kita arahkan jangan hukum polisi tok jangan hukum pemerintah sikap kita sebagai mahasiswa itu harus proaktif juga untuk menolong menyelamatkan mereka pertanyaan saya begini kalau sudah gampang mengkafir-kafirkan dekat atau tidak dengan tindakan radikal dekat 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 makanya tahun 84 ya tahun 70 abdul sungkar ke afdanistan bersama muridnya membakar bahasin kamu bisa ditutupi anda tau lah kemudian muridnya siapa ya bom bali itu semua mana mereka bom bali ketika 84 soviet bubar sudah itu mingga ke afdanistan pulang ke negara masing-masing membom semua iya kan karena sudah telah berpisah sudah di cokok ini biologi bahwa umat islam ditikdas dimana di uigur di kasmir di mana lagi yang kemarin itu yang kemarin itu rohingya kasmir berbatasan di gaza ke palestin lalu berangkat ke sana menjadi hissis hisisnya gak tau hisis itu pakai sarung juga ya hisis biasanya ssssss sarungan saya sarungan biasanya bawa pulisi makanya anak saya banyak karena benangkannya bebas hahaha kalau yang baga kelana tidak berlaku terlaku hari anaknya 2 Saya menulis buku Jujurnya Peradaban Caru Nanti ada yang menulis semua Kira-kira-kira Kita dengan Caru Ada yang salah Benar Benar Nah yang terakhir Yang ingin saya sampaikan adalah Sekarang sikap kita bagaimana Banyak lagi sebenarnya ya Fakta-fakta Kalau Anda tahu Bikinan siapa Kemudian perpecahan-perpecahan Ketika Tujuh Osmani runtuh Sebenarnya agendanya sudah lama Sudah agak banyak sekali perjanjian Pertama perjanjian Perjanjian yang memucap belah dunia Perjanjian apa? Pertama Tordesias Ini perjanjian membelah dunia menjadi dua Barat dan timur Timur dikuasai Portugis Barat dikuasai A Timur, Portugis, Barat, Spanyol Nanti Sosialis Maka Amerika menjadi negara boneka Negara boneka Amerika Bahre, Qatar, Saudi Negara boneka Makanya mereka tidak punya prinsip nasionalisme Oh agama Tidak punya nasionalisme Agama saja Kalau kurang kerjaan Akhirnya ya Karena ada pelatihan poligamnya atau apa ya Saya mau ikut Cepat-cepat Cepat atau apa ya Kemarin sudah rame di media sosial Maksudnya sudah terlaku Agak sibuk ya Nah Mereka semua Mereka semua Yang nasionalis-nasionalis Saja Seperti Saddam Hussein Kemudian Gamal Bin Abdul Nasir Mantan Presiden Mesir Atau Yang sekuler-sekuler saja Seperti Mustafa Kemal Atatul Pendiri Tuki Yang agamis-agamis saja Tapi di Indonesia Dua itu bisa selaras Dengan Gila patah-gila Makan perjuangan kemerdekaan ini Juga perjuangan Tau cantri sebenarnya Santri itu apa? Ada yang tahu? Tau sarungan Ya sarungan Santri itu adalah Biar yang sarungan Gak tahu Santri adalah Santri berasal dari bahasa Sansekerta Sahastri Siapakah sahastri? Sahastri adalah Orang yang mempelajari sastra Kitab Suci Maka perilakunya Harus mencari ikan Kitab Suci Tempat mereka belajar Adalah Kesastrian Atau kadang disebut Kesastrian Dan di Indonesia Ada juga Bunga Putih Yang merahkan Di daerah Pedesa-pedesa ini Makanya Sebenarnya Perjuangan Indonesia Bergantung kepada Orang-orang di Di daerah Di Jakarta Seperti kata Pak Fumisi Sudah Sibuk Perbitan kursi Secai ayat kursi Dapet kursi Lupa ayatnya Biasa Nah oleh karena itu Sekarang Sekarang kita Sebagai generasi muda Bagaimana Di pundak kalian Meskipun wajah-wajah Kalian memprihatinkan Kalian Tidak diminati Segala diri Semertua Atau Mertua petangannya Wanda Saya minat Tapi Di pundak Adik-adik sekalian ini Amanat MKRI Kemudian Pancasila UD45 Perhubungan Sangat bergantung Kepada kalian Dan sebenarnya Kalian ini Dipanggil semua Oleh Indonesia Kalian semua Sudah dipanggil oleh Indonesia Untuk berkontribusi Memilih sumbang Sif Merekat Kembali Agama yang belakangan ini Sudah mulai Terkoyak-moyak Sekarang Begini saja Kalau Indonesia Mau maju saja Mau sekuler saja Sudah lama sekali Kalau mau agama saja Jangan dikira Tuhan hanya Mencuri satu agama Makanya tadi Apa Ayat yang saya baca Tuhan berfirman Begini Kepalaan Lekabah Firm Nafsaka Allah Ashar Him Ilam Yumin Bihadal Hadith Asafa Muhammad Apakah Engkau akan Sakit Hati Putus Asa Dan Menyiksa Dibu Sendiri Kalau mereka Tidak Beriman Kepada Bihadal Hadith Agamanya Maksud Kur'ani Artinya Apa Nabi Muhammad Ini Seolah-seolah Pernah Putus Asa Dan Membenci Mereka Yang Tidak Beriman Tapi Sikap Itu salah Pertanyaannya Bisakah Kita Membiarkan Orang Lain Rian Gembira Dengan Agamanya Masih-masih Dengan Warnanya Masih-masih Makanya Mereka harus Jauh Seperti Kalian Dari NTT Malang Jauh Kalau Nggak Kalah Sama Ayam Ayam Dari Malang Main Jakarta Main Trap Ya Kalau Main Cuma Ditampung Tampung Saja Makanya Kalau Di Empat Yang Baru Menyesuaikan Dinosaurus Ada yang Tahu Dinosaurus Tahu Lebih tua Mana Dengan Kakek Subion Kakek Subion Dinosaurus Ini punah Karena gagal Beradaptasi Seperti Disini Oleh Polisi Jadi Penting Bagi Kita Beradaptasi Kalau Gagal Beradaptasi Ya Gagal Pasti Punah Kalau Sedara Nah Sedara Bukan Tugas Kita Kalau Kalau Saya Orang Islam Kalau Saya Muslim Bukan Tugas Saya Pengislam Tugas Nanti Hanya Menyampaikan Islam Nah Saudara Kita Radikal Yang Konservatif Yang Tulitan Yang Fundamental Celana Celana Petangnya Cingkran Jenggotis Jidat Selananya Biru Tentang Biar Selan Saya Lihat Kalau yang Mereka Tentang Berupa Tentang Beda Cara Sudutnya Saya Baru Tahu Ternyata Itu Duluat Dengkel Dengkel Lepak Madjul Har Dengkel Beto Jidat Orang Madjul Dengkel 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 Tuh Tuturan Existensi Orang Kalau Inmia Bersujud Tidak menjadi Tidak Menjadi Or Tau Korrupsinya Cuma 198 Rupiah Sudah Dengkel Buktinya Kehilangan Tidak Susah Ya Betul Tidak Buktinya Jumat Kemarin Bawa Uang dua ribu rupiah itu saja itu karena ilmunya tidak bersujud maka sujud ini maksudnya adalah ilmu, kecerdasan, gelar, kekayaan pengaruh-pengaruh, jabatan semua harus bersujud, harus down to earth mengenal kembali asal-usul kita dalam momen lebaran namanya hal-hal bersujud menuju tanah ya kan orang butuh KTP wajah atau dengulnya seluruh simpulian kita itu bersujud menuju tanah agar kita tidak lupa asal-masal kita awal mulai kejadian kita itu maksudnya sujud bukan jidarnya hitam sampai bertandung bukan ya kita bisa selalu silahkan banyak orang yang salah memahami itu nah bolehkah naik terus kita bagaimana satu pesan yang paling penting adalah sebelum kita belajar tentang Tuhan agama ketuhanan secara umum terlebih dahulu penting bagi kita belajar tentang manusia dan kemanusiaan kenapa? kalau nanti suatu saat kita membela agama membela Tuhan kita kita tidak lupa bahwa kita manusia orang-orang yang membela agamanya tapi lupa bahwa dirinya manusia ya gampang mengkafir-kafirkan sekarang yang berhak mengkafirkan itu siapa? itu orang bukan manusia bukan bukan tanah manusia oleh karena itu jauh sebelumnya kita mempelajari Tuhanan tapi bagi kita mempelajari manusia kalau kita ingat kita manusia manusia tidak bisa salah bisa lupa bisa lupa diri dan salah satunya adalah semoga kita semua dijadikan oleh Tuhan orang yang tembahi atau roja'ah jadi ada roja'ah kemudian ta'bah ya tubuh ta'ubatah itu sama jadi satu akar ya roja'ah ta'ubat dengan I itu sama I I I itu itu sama selatan kalau sebaliknya A loh ya kan ke utara kalau ini kalau itu saya jawab saya ada tahu saya nah oleh karena itu semoga kita kita-kita semua termasuk orang yang A, I, D orang yang kembali menjadi fitrah dan fatis seberuntung tidak ada tempat yang lebih enak dari Indonesia yang lebih toleran yang lebih peduli yang lebih memanusiakan manusia ciri orang beragama adalah takmi sulit insan dia memanusiakan manusia dia memulihakan orang lain sebagaimana dia memulihakan dirinya sendiri kenapa menjadi manusia berat menjadi malaikat gampang ada yang tercita-cita jadi malaikat ada ada menjadi malaikat ini gampang malaikat oleh Allah tidak dikuji dengan nafsu ada kan malaikat bernafsu tidak ya tidak ada sebenarnya malaikat paling soleh taruh di tempat minum-minum tempat lalu jadi setan juga gampang menjadi binatang juga sangat gampang karena binatang oleh Tuhan tidak dikuji dengan akal betul ya manusia dikuji dengan kedua-duanya akal dan nafsu kalau bisa dia kalahkan itu jadi potensi untuk membangun dirinya bangsanya negaranya dan bahkan agamanya tapi kalau gagal dia bakal lebih rendah dari binatang semoga kita semua orang-orang ya kita semua dipilih oleh Tuhan menjadi penuh perjuangan para nabi para rasul terutama kita semua dipilih oleh Allah untuk menjaga melestarikan dan terus meningkatkan melestarikan negara ekstabat Indonesia mengamalkan nilai manis hanya dengan itu hanya dengan itu kita sampai agar kemajuan kesejahteraan kegayaan sebagaimana dikita-citakan oleh para diri bangsa alhamdulillah alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati